Pemerintah Tim Sargabungan hingga saat ini masih melakukan pencarian korban kandasnya KM Lestari Maju di sekitar perairan Selayar, Pulukumba, Sulawesi Selatan. 41 penumpang dilaporkan hilang akibat kandasnya KM Lestari Maju. Pencarian korban kapal KM Lestari yang kandas di Kepulauan Selayar saat bertolak dari Pelabuhan Bira, Pulukumba, menuju Pelabuhan Pamatata hingga siang ini masih dilakukan. Berdasarkan data dari Basarnas, dari 139 penumpang, 31 orang dinyatakan tewas dan 69 orang berhasil diselamatkan, sementara korban masih dalam pencarian. Diperkirakan kapal KM Lestari Maju mengalami kebocoran pada bagian lambung kapal saat berjarak 300 meter dari Pantai Pabadila, tempat dermaga kapal tersebut berlabuh. Di samping itu kita menggerakkan kapal KN Sar Antasena dari Makassar. Itu jaraknya cukup jauh, tapi saya gerakkan kapal itu sangat besar, kurang lebih dia 4-5 jam dan sudah sampai tadi malam. Walaupun cuaca itu buruk sekali, termasuk KN Sar Pacitan yang ada di kendari. Semua itu sekarang sudah ada di lokasi. Menurut informasi yang saya dapat, baru saja dari Kepala Kantor Sar Makassar yang ada di lokasi, itu personil yang ada atau korban itu jumlahnya 164 dari informasi yang saya dapat. 130 sudah ditemukan sampai tadi ini, selamat. Kemudian 31, kalau kemarin 29, 2 tadi pagi ditemukan lagi meninggal dunia, dalam pencarian 3 orang. Itu informasi yang saya dapat, yang ditemukan ada di dalam kapal semua. Nah sekarang pencarian sedang berlangsung, personil Basaran sudah ada di sana kurang lebih 80 orang. Pagi tadi.